Jadi duta penglihatan Boleh kan om? Boleh jadi duta penglihatan Nah sekarang banyak orang begitu jadi duta Masa ya gak boleh jadi duta penglihatan Di awal Kena nya om ya Saya gak bisa terima sih om Saya gak percaya adanya Tuhan Di titik terendah saya pernah Saya hampir bunuh diri Pernah Hampir bunuh diri Tiba-tiba terlintas anak-anak jadi Lepas pisau om Sudah saya megang pisau Di nadi sudah saya Oke ini siapa yang gak tau Kurnia Mega Gue denger kisah lu Cerita lu di tempat lain Tapi satu hal yang Gue mau tanya di awal nih Ini tuh Diurus gak sih Masalahnya Lu tuh dibiayin gak sekarang Penyakit lu Asuransi lu dan sebagainya Sama klub Sama klub Enggak Di awal aja sih om Kayak Kalau di klub pas Masih ada Kontrak aja om Setelah itu udah gak ada om Berarti asuransi gimana? Gak ada asuransi om Gak ada asuransi Gak ada asuransi Gak ada asuransi Tunggu tunggu Bro Misalnya pemain bola Ini sebelum kita bahas Lu ya bro ya Sorry gue pengen Melenceng dulu Misalnya pemain bola Kaki patah gitu Gimana dong? Ya mungkin Biasanya kalau Kaki patah Kita operasi kan om ya Operasi pengobatan Misalkan di tinggal Satu bulan terakhir om Di satu bulan terakhir ya? Di kontraknya om Itu biasanya Kita terimakai satu bulan terakhir Sudah selesai om Berarti Sembuka sembuh Bukan urusan? Bukan urusan Biasanya kayak gitu om Biasanya seperti itu Tergantung dari klub atau? Ya emang otomatis om Otomatis Hampir semuanya begitu? Hampir semuanya Berarti Lu sekarang sama sekali Udah tidak ditanggung sama klub juga? Enggak ada Dari abis kontrak 2017 Sudah gak ada Sebelum itu? Ya Cuman di awal aja Habis itu kan Saya balik ke Jakarta Terus yaudah Saya sendiri om Ngebiayain semuanya sendiri? Semuanya semua Dan lu punya asuransi gak? Enggak ada Enggak ada Karena pada saat kemikirnya Asuransinya di klub Asuransinya ya karena Ya mungkin kan di klub waktu om Wow Oke Dan kontrak beres 2017 2017 akhir Oke 2017 sampai sekarang Kalau pembayaran dan sebagainya Sudah selesai? Sudah selesai Walaupun agak sulit Ya kita Jujur-jujuran Ya makanya Kita mau jujur juga Ini kan harus dirubah juga Gitu kan Ya jauh lebih baik sih Jauh lebih baik Oke Sulit itu apanya Nagihnya atau? Ya mungkin Ya karena kondisi saya Seperti ini Dan tidak bisa berkontribusi ya om ya Di klubnya Jadi agak sulit mungkin Oke Tapi setau gue kemarin Pak Erik Tohir Sempat nyamperin Saya ke kantor Pak Erik Ke kantor Pak Erik Lalu yang diberikan Pak Erik? Di Pak Erik Kayak Princess Terus merenovasi rumah Renovasi rumah Oke Tapi biaya Biaya pengobatan dan sebagainya gimana? Kemarin saya ke RSPP Ke RSPP Itu apakah itu dari Dari Pak Erik juga? PSI atau? Dari Apa ya Karena Pak Erik Pakat itu mungkin dari PSSI Dari PSSI? Mungkin dari PSSI Dari Pak Erik juga saya juga gak tau Dari Pak Erik juga Oke Tapi sebenarnya belum selesai disana ya? Belum Karena maksudnya Walaupun itu Lu harus menyambung hidup kan? Iya Iya Ya mau gak mau kan Enggak dengan Itu ya Kita ya Saya juga punya anak-anak Punya keluarga Mau gak mau ya Saya harus berusaha juga kan? Iya maksud gue Ini Pak Erik disini Baik membantu Tapi Tidak Sesah disini harusnya Karena maksudnya kan Yang dibutuhkan adalah Income tetap gitu Maksudnya Perbulannya gitu kan Wah ini sulit juga Kalau bicaranya kayak gini Nah Tapi kan Oke Gue sempet denger Podcast lu juga bro Ini kan Penyakit gak tau apa katanya Ke dokter gak tau apa Udah diperiksa sama dokter Sampai sekarang Apa endingnya? Gak ada sih om Jadi pengobatannya apa sekarang? Ya saya minum obat aja Enggak om Gak dikasih maksudnya Karena gak ada Yang Paten penyakitnya sih om Gak ada paten penyakitnya apa? Penyakit namanya yang disebut ini Apa paten itu gak ada Yang pernah bilang ke saya Oke Ini mungkin kalau Yang nonton udah tau ya Kenapa Dengan Bro Gue manggilnya apa dikurnia? Mega aja om Mega ya Oke Bro Mega udah Udah paham Masalahnya kenapa Jadi beliau Mengalami Kebutaan ya Mungkin gue bisa bilang begitu Gak apa-apa Ya mengkondisi seperti ini Mengalami kebutaan Mendadak ya Mendadak 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 Nah Bahkan dari Dari orang Banyak yang mengatakan Bahwa diguna-guna Iya Karena gak tau sebabnya apa Gak tau sebabnya om Gak tau Jadi kayak Malam tuh masih Eh Sore itu acara anak Terus saya habis Masih muang teh Masih nonton bola Bangun tidur langsung sakit Masih Pusing Pagi pusing Siang tuh udah Ketutup kayak tira ya om Ketutup kayak tira Oke Kalau gue bicaranya tadi Orang-orang ngomong Ada yang diguna-guna Dan sebagainya Lu percaya apa gak Ya sekarang Saya jadi kayak percaya om Karena gak mau nemuin juga Solusi dari Penyakit saya Saya juga jadi bingung om Jadi ya Percaya gak percaya sih om Ya tapi sekarang Tadi lu ngatakan Sekarang jadi percaya Jadi percaya Karena Gak ada solusinya Gak ada solusinya Lalu diapain Kalau begitu Lu ketemu Ustadz Pernah di Rukia Itu semua pernah Tapi gak nyembuhin juga Bro Mungkin gak Sorry maaf ya Gue Hanya bertanya ya bro ya Itu kan Puncak karir lagi Tinggi-tingginya Pada saat itu ya Kalau kita tahu nih Secara sains aja Ini secara sains Ini bukan saya ngomong Silahkan anda google sendiri Bisa Keracunan sama metanol Contohnya Jadi maksudnya Bisa keracunan sama metanol Bisa diracun orang juga Dengan metanol Atau bisa keracunan metanol Itu mengalami Menyebabkan kebutaan Contohnya dulu Pada saat itu Yang lagi rame itu adalah Minuman Oplosan Minuman Oplosan Pernah nanya dokter gak Tentang itu Gak ada yang Diaksunasi seperti itu sih om Gak ada yang diaksunasi seperti itu Karena udah Medical check up Alhamdulillah Normal semua Cek darah Sudah Cuci darah Cuci darah saya Cuci darah Pernah juga cuci darah Cuci darah Sama cuci darah Dan bro gak minum alkohol Ya minum om Minum tapi tidak pada saat itu Tidak pada saat itu Tidak pada saat itu Tidak pada saat itu Oke Berarti Yang ada di pikiran Bro apa dong sekarang Paling dekatnya apa Untuk saat ini Kayak Saya alternatif sih om Mengobatnya kayak alternatif Terus Saya juga kan lagi mau Usaha Kayak podcast juga Usaha-usaha Ya setidaknya tidak Menyusakkan orang lain Setidaknya tidak Menyusakkan orang lain Dan Apakah dari kemarin Dengan apa yang lu kerjakan Dan sebagainya Tabungan gimana Udah Sudah lama Om kalau tabungan Semua udah Saya kayak mobil Rumah udah Saya jual-jualin sih Udah dijual-jualin semuanya Karena kan biaya Sendiri kan Iya karena biaya sendiri Berarti sekarang yang Mencari Income Masukkan Ya ganti-ganti Kadang-ganti Kadang saya kayak Dunam podcast ya Puter-puter aja sih Sebetulnya Muter-puter dari sana Dan lu punya Cita-citanya mau ngapain Kalau dalam keadaan seperti ini Ya cita-cita saya Maksudnya Lu mau bikin sesuatu Mau bikin Saya pengen Atlet Tidak kejarin Seperti saya sih Harus punya Kayak Ansuransi Punya ansuransi Terus Kalau bisa Pemain itu Jangan kontrak Satu tahun Di klub Jangan kontrak Satu musim Satu musim Jangan satu musim Di klub Karena kita gak akan Tahu kedepannya sih Iya karena bisa Terjadi apapun Gitu kan maksudnya Iya Ini kan Sebenernya Pekerjaan Keeper Salah satu yang paling penting Ya mata Yang paling penting Mata Prioritas Tangan kaki Mata paling penting Karena harus ngeliat Dan sebagainya Ini mungkin pertanyaan gue Agak kelisir Tapi Ini udah berapa tahun 6 tahun ya Berarti 6 tahun Oke Gue rasa kalau 6 tahun Kayaknya Udah lewat masa Udah lewat masa itu ya Udah lewat masa itu Karena udah 6 tahun Tapi di awalnya Gimana bro Di awal Kenanya Saya gak bisa terima sih Saya gak percaya Adanya Tuhan Di titik terendah Saya pernah Saya Hampir bunuh diri Pernah Hampir bunuh diri Hampir bunuh diri Hampir bunuh diri Saya pernah Ya karena Ya karena mikir Anak-anak Tiba-tiba Terlintas anak-anak Jadi Lepas pisau Sudah bisa megang Sudah saya megang pisau Di nadi Sudah saya Itu Karena terlintas anak-anak Gak jadi Ya Kaget ya Don Saya gak tau Sebagaimana Ya udah Ya kayak Di titik terendah Terlintas anak-anak Itu di 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 2 tahun awal 2 tahun awal 2 tahun awal Ketemu orang takut Ketemu orang takut Kenapa Saya baru Setahun ini Baru ketemu orang takut Ketakutnya kenapa Mental saya Kayak Keguncang gitu Kayak Tapi kan bukan salah lu Maksudnya Malu atau Gak malu ya Bukan malu dong Gak malu kayak Saya gak pengen Orang kasihan aja sih Om sebetulnya ya 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 kayak Ya karena lu Ya lu pejuang Masalahnya Ya lu Ya kayak Ya udah Sabar Sabar Capek lu orang sabar Sorry gue bukan Ngetawain lu ya bro Tapi maksudnya Ketika orang ngomong Mau sabar tuh Mau sampe kapan Kalau kita gak mau usah Sama-sama Dan Anda gak merasakan Apa yang kita rasakan Ketika ngomong sabar Ini gak semudah Sabar tuh Seperti gitu Bener Iya mau sampe kapan Nah oke Ketika 2 tahun Itu kan awalnya Lu down Dan sebelum itu kejadian Lu dapet tawaran Dari klub luar kan Iya Hampir kan Hampir Udah emang harus tahun depan itu Udah pasti kesana Udah pasti kesana Berarti hancur banget Gara-gara itu juga Iya Kalau mungkin Kalau saya pribadi Kalau itu Itu Kepengen saya Dari Saya 2012 Saya pengen Batman di luar Oke Cuman di momen Di tahun 2017 itu Memang Dapet Klub Di Asia Tenggara Deal Harganya bagus Sakit Jadi Kayak Apa ya Momen Momen itu Gak akan saya lupa Oke Gue gak mau kesananya deh Karena kita gak usah sedih-sedihkan Disini ya Udah lewat Udah lewat Tapi oke Mungkin momennya begini Gue yang mau tau adalah Bangkitnya gimana Pertama Saya Bangkitnya itu Karena anak-anak Karena anak-anak Anak-anak Semakin lama Semakin besar Ya biaya hidup Kita gak bisa Nadang kanan kiri ya Om ya Iya Gak bisa minta-minta Minta kanan kiri Terus ya Saya mikir Waktu itu ditawar sama Oki Rengga Oke Diajak untuk podcast Saya agak takut Awal itu Bener-bener saya podcast itu Di Viva Goal itu Di Oki itu Di Oki Oke Saya berani diri Mungkin Mau gak mau Saya harus Tampil bukan Saya menjual Kesedihan Kesedihan bukan Ya ini kenyataan ini Semoga jadi Pembelajaran buat Pemenain sih Menurut saya Iya betul Saya harus berani Tampil Terserah si orang Mau menilai saya apa Orang mau ngomong Saya apa Biar itu jadi Asumsi orang Tapi kan Sorry gue gak setuju Sama lu sih Maksudnya Menjual kesedihan Itu definisinya apa Kan Menjual kesedihan Itu kalau Maksudnya kalau Lu bukan siapa-siapa Gitu Terus lu Lu bukan siapa-siapa Datang ke Jakarta Dari daerah Datang ke Jakarta Minta-minta Iya Terus bawa Anak kecil Di chat silver Itu Menjual kesedihan Banyak yang begitu Atau anak kecil Minimin obat tidur Atau anak kecil Minimin obat tidur Itu menjual kesedihan Tapi lu kan gak begitu Lu tuh Gila lu Dianggap satu Indonesia Pahlawan Lu dianggap Pahlawan di saat Saya aktif Iya Tapi kan tetap Kalau kita bicara itu kan Gak bisa melupakan Jasa-jasa itu dong Harusnya dong Dari klubnya juga Gak bisa melupakan Jasa-jasa itu dong Harusnya dong Jadi kalau menurut gue Lu gak menjual kesedihan Ini menjual kenyataan Yang terjadi Realnya Realnya seperti ini Cuman kebanyakan Ya Seperti itu Kebanyakan bilang Ngapain sih Lu udah terbanyak Ya udah Ya cuman saya mau bagaimana Tapi kan harus makan Iya Harus ngidupin keluarga kan Iya makanya saya udah Ya udah Terserah dah Orang mau nilai saya bagaimana Ada yang begitu Oh banyak Masa sih Jangan Jangankan Ya tetangga mungkin Pasti ada aja Cuman gak berani ngomong langsung Kaji mungkin Atau saudara Atau bagaimana Ya udahlah Masa Gue gak Bener Iya Pak Dalam keadaan kayak begini Orang masih Nilai Mas Emang gila netizen kita tuh Hah Saya gak bisa ngomong apa-apa Makanya ya Ya Gak punya otak Kan Yang hina lu masih ada Oh masih om Sampai saya pernah di DM Hah Udah mati aja Oh ada Cuman yaudahlah Gak Hah Ada 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 kayak gitu Udah mati aja Iya lu mati lu Kalo gue mati Gue ngetayangin Ya jatanya gini Ganti ya om Ya mati Saya ngetayangin lah Aduh Ya banyak sih Sebetulnya Maaf ya bro ya Gak apa-apa Tapi ini yang ngedem sih Emang anjing Kalaupun saya bales Ya mungkin ya om Kalo saya punya Pandangan ya om Mungkin dia Mau cari muka Untuk dibales Mungkin ya om Mungkin ini om Iya Ya oke Tapi apa yang dia dapet Kalo dibales sama lu juga Ya pamer ke temen-temennya Pancos kali om Saya dibales Tapi menurut saya Ya udah sih Itu gak apa-apa Itu hak Hak Masing-masing Seseorang sih Tapi orang yang Bisa ngomong Seperti itu Yang bisa ngatain Seperti itu Yang orang Hidupnya Gak akan lebih sukses Dibandingin lu juga Bukan masalah Gak bisa sukses Gak pernah sukses juga Gini deh Mana ada sih orang Kita lihat Kita aja deh Kita berdua aja deh Lu pernah ada Di posisi setinggi itu Bisa lu ngatain orang Kayak gitu Gak bisa kan Nah ya makanya Karena ada di posisi kita Sulit Susah Iya Gak mungkin kan Kita ngatain orang Seperti itu kan Kecuali ini orang Emang Bener-bener Udah keterlaluan Ya bener-bener Keterlaluan Jadi kalo menurut gue Yang buta Yang kayak begitu Iya kan Itu yang buta kan Sebenernya kan Buta hatinya Iya buta hatinya Buta pikirannya Buta pikiran Buta hati Lebih buta Dibandingkan orang yang buta Buta tuh seperti itu Gila masih ada Ngatain lu Seru mati aja Masa Goblok tuh orang beneran Lu Lu pada saat itu Udah gak bisa liat DM Yang bacain siapa Istri Istri gimana baca itu Ya ini ya Tunggu istri lu ngomong ke lu lagi Iya Saya lah saya Udah di backpack peran om Maksudnya saya udah Ya udah kayak Ini ada yang DM nih Tiap hari Soalnya setiap hari itu Oh ganggu Udah mati aja Udah mati belum Sampai saya bilang Ya saya Saya udah jadi kayak Bercandaan sih sekarang Udah kayak jadi Bercandaan Udah mati Ya mati Tinggal dikentayangin Iya bener Emang bener Udah jadi bercandaan sih sekarang Kalau kita seriusin Sayangnya gila Oh beneran Iya bener Kita ngurusin orang gila Iya bener Kita dicapain Kita sendiri Keluarga kita Iya bener Bener Dan gue selalu mengatakan Begini Mega Kita tuh gak bisa Ngelawan orang-orang kayak gitu Iya Karena mereka Bodohnya lebih lama Daripada kita Permanent Permanent Lebih profesional Lebih profesional Kita masih Baru belajar Kita baru belajar bodoh kan Kita dibawa ke dia Kalah profesional Kita bodohnya kayak begitu Udah kalah tingkatan gitu Udah kalah tingkat Bener Gue setuju nih Istri sekarang sudah 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 fun Kalau sekarang keluarga sudah oke Sudah 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 nerima Sudah nerima sih Ya kalau saya Ya kalau saya Apa Bukan ngelihat Saya orang gak bisa ngelihat Saya Rasa Saya dengar gitu Ya sudah nerima Mungkin Kayak tetap support Ayo alternatif Ayo tetap Itiar lah Kan kita gak boleh tetap Gak boleh nyerah Gak boleh nyerah Oke Tapi di awal-awal Semua mungkin Keluarga Keluarga saya Keluarga istri gitu Gak ada yang bisa nerima Dan kaget om Dikasih tau Awalnya itu kaget semua Bro itu tuh Bangun langsung gelap Bangun pusing om Jam 1 Terus Selesai Jam 7 Pusingan lagi Terus sampai jam 11 Tengah 12 Kayak tira om Satu Buka Dua Buka Jadi gak Tutup 1 kali om 3 kali kayak mainan om Seri Iya Terus hilang gitu Hitam Langsung tutup Dua-duanya Dua-duanya Nah terapi-terapi Alhamdulillah Yang sebelah kanan sini Kebuka sedikit Jadi kayak orang jering Oke Kalau Menurut dokter Kemungkinan terbesarnya Apa? Terburuknya om ya? Penyakit kemungkinan Maksudnya Apa ya Kamu sebutannya Ada tapi Ada ada Banyak yang bilang gitu sih Tapi kebanyakan di google sih Bilangnya Dari google saya ngeliatnya Istri bilang Dari google ini Apa namanya Saya lupa Namanya agak Ribet om Di Indonesia Ada dokter yang mengatakan Ini mungkin Ini penyakitnya Kemarin Di Diajak sama Bu Grace Di Mepada Bu Grace apa? Grace Tahir Oke Itu Dokter siapa ya Namanya Saya lupa Itu ada yang bilang itu Mau dikatanya Mau ada kayak Suntikan Sebetulan namanya Tensil Stensil Stensil Ya itu dah Ya itu dah Ya mbak Stensil Stensil Nggak tau lah Apa namanya itu Ada mau ada Penyuntikan itu Artinya Artinya Penyakitnya Nggak bisa disembuhkan Sebenarnya Kayak sarap Supaya Terangsang Dia balik Mau bekerja lagi Mau hidup lagi Kapan Mau di Stensil Masih Belum Tau sih om Masih Belum Itunya Masih Jatuhannya masih Belum Diketahui sih om Di mata Langsung Di mata Gak tau ya Suntiknya itu dimana Mungkin katanya sih Infus Di mata Matasnya ditusu kok Ada stem cell Yang localized Kayak misalnya di Dengkul Atau dimana Ada stem cell Stem cell yang Di infus katanya Melalui infus Wow Kita belum tau kapan Belum tau kapan Belum tau kapan Berarti nanti akan coba Terapi stem cell Iya Oke ini Jadi Kalau Ini menurut saya Tapi coba di Di cari lagi Ini penyakitnya Papiledema Papiledema Kalau gak salah itu dah Yang pernah ada Yang sebut Seperti itu ya Iya Dan itu Stem cell itu Mencoba untuk Merangsang Supaya saraf-sarafnya Bekerja dengan baik lagi Tapi Bukan pengobatan Pengobatan Jadi artinya Dicoba Coba untuk menangsang Dicoba Oke Penyebabnya Karena apa Gak tau juga Gak tau juga Oke Tapi ya bisa Multifaktor Sebenernya Penyebabnya Bro Keluar lagi dari sana Ya bro ya Sorry bro Nah Kalau sekarang Lu kan sudah terbuka Dengan semua ini Udah ngomong Udah cerita Gue denger cerita lu Pertama kali juga Oh kira-kira Enggak juga kan Sebenernya kan Nah Lu Kalau sekarang Gue nanya Gue gak tau gue nanya ini Jadi Bener apa gak Tapi kalau sekarang Apa yang mau lu lakukan Yang saya mau lakukan Lu kan Pejuang nih Lu kan atlet Gitu kan Maksudnya Punya impian Gue mau bikin Toko olahraga Atau mau Jualan apa Mau dagang apa Atau mau bikin apa Gitu gak Iya Saya sih Ini sih Gue lagi mengetik Kayak bikin youtube Gitu om Terus Udah gitu Kayak misalkan Ada orang Rumah orang kampung ya Pengen jadi atlet Ya mungkin saya Lebih ngarahin sih Gimana Gimana Kayak misalnya Anak kampung saya Gitu om Mau jadi atlet Sepak bola Ya saya lebih Arahinya lebih Lebih jelas ya Ke anak itu sih Lebih kasih tau sih Kayak begitu aja sih Oh jadi kayak konsultan gitu Konsultan Jadi kayak konsultan ya Iya Oke Dan lu Tidak Dikerjakan sama klub Sama sekali Enggak Enggak Sekarang saya juga Bukannya Waktu pernah ada sempet Untuk ngajakin sih om Untuk kerja Cuman Saya berpikirnya Saya dengan Penglihatan ya om ya Saya gak bisa buat apa-apa pasti om Malah jadi bahan Malah jadi nyusain orang Saya mikirnya seperti itu Dengan kondisi gini Jadi gak Malah Efektif Menurut saya kan Malah tidak efektif Iya Itu dulu atau sampai sekarang Lu masih mikir gitu Masih sih sampai gitu Sampai sekarang Tapi kan banyak pekerjaan Yang tidak membutuhkan Mata juga Maksudnya Saya gak Kepikiran loh Malah gak kepikiran itu Otak lu kan masih ngerti tentang bola Lu masih bisa tentang Ngatur siasat Ngatur apa Yang Enggak Masih belum kesana Belum kesana Belum kesana Oke Ini Ini tantangan sih Sebenernya buat Ilmu kedokteran di Indonesia Mungkin dari Pak Erik bisa dibantu juga ya Maksudnya Kedepannya seperti apa Mungkin dicadikan pekerjaan Yang sesuai dengan Bro Terus juga Dari Menkes mungkin ya Iya kan Iya Dari Pak Menkes Jadi duta kesehatan Nah kan-kan-kan seperti itu Jadi duta Masak Anda masih bisa kelucu Nah Penyakit itu jadi hiburan Sekarang Iya-iya Tapi saya tahu Anda nyindir Masa yang lain boleh Saya gak boleh Iya benar-benar 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 Sekalian nyindir Jadi duta penglihatan Boleh kan Om Boleh Jadi duta penglihatan Aduh Gue jadi Wah Ini jebakan Batman nih Gue jadi ngetawain Iya loh Gak apaan Iya-iya Yang tidak bisa Jadi duta ya Duta dong Kan Income-nya jadi saya dapet kan Om Gak benar Bukan jadi hinan doang kan Iya benar-benar 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 Ngemerugikan orang lain Gak merugikan orang lain Dan mungkin bisa Iya jadi orang menghargai Apa yang dia punya Nih Anda yang bisa melihat tuh Menghargai gitu ya Penglihatan itu sendiri Iya benar Jadi lu bisa mengkampanyekan Tentang hal tersebut ya Iya Gue minta Minta Yang apa Menkes Iya dong Duta penglihatan Duta gak ngelihat Wah lu brengsek lu Nah sekarang banyak orang begitu jadi duta Masa ya gak boleh jadi duta penglihatan Lalu mulut saya mau ngomong kasar Saya juga udah mau Saya takut Iya saya juga takut Saya udah gemetur mulut saya Iya benar Mau nyebut nama Kenal lagi ntar ya Iya benar Udah gak bisa ngelihat Udah gak bisa lihat Kenapa disini Tidak pernah sedih ya orangnya Apa memang gue yang gobloknya Tapi gak apa-apa Ya sedih tuh jangan ditarik lama Iya Sesat aja semenit sudah cukup Benar Orang kalau enggak Orang udah kena masalah Sedih Sedih Gak ada gunanya juga Disumpahin malah Disumpahin Nah kan lu Susah kan lu gitu Benar Iya benar Jadi nikmatin Jadi nikmati Bersahabat Dan bikin itu menjadi Lu jadi stand up komedian deh Kayaknya deh Saya sebetulnya Ini ketemu omnya Saya takutnya meninik Kenapa lu meninik Lu ngeliat gak bisa Iya kan Ayo Pilih om lah Pilih om Saya nonton om di podcast Saya ketakutan sendiri Saya bilang Apa pertanyaannya Pertanyaan yang banyak Kan jebak Enggak Anda menjebak diri Anda sendiri Barusan Di podcast lain Anda gak ngomongin duta Kan Iya enggak Sekarang saya mikir Ini kan Kalau sederhana Platformnya besar om ya Iya betul Biar Biar orang pada denger Saya juga pengen jadi duta loh om Iya Biasa Biasa kalinya Iya bener-bener Saya setuju Saya setuju Saya setuju Ini yang ada ya Gue yang disomasi Gara-gara tadi Gue gak ngomongin dia Lu kan gak bisa ngeliat gue Kenapa Saya disomasi Sama asosiasi Orang Gak bisa diaturan Netra Tapi lu jadi stand-up comedian Kayaknya cocok loh Karena lu banyak Ini banyak apa Keresahan Banyak banget om Iya kan Tapi saya takut om Masih belum 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 untuk berani Tampil itu Belum berani om Itu bikinin script aja lah Nanti kita Kita kombatin Iya kan Kombut Dibikinin kombut Tapi kalau tektokan Neneng itu saya bisa om Bisa Itu saya bisa Diormas aja Kita taruh Diormas aja Saya nonton lagi Saya nonton lagi Iya kan Berlima Dua-dua Satu di depan tengah Nah Tuhan Iya bener Saya tungguin Tiap minggu sore Nah mereka Kalau mau ngatain Lu gak berani Iya saya tuntut Iya bener-bener Saya tuntut Bener-bener Saya tuntut Saya punya power Jadinya om Punya power Iya Punya power Jangan kata-kata Nuntut orang buta Bener-bener Boleh nih Boleh 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 Langsung ya Iya bener Aku takut aja saya Okirenga Ya kan Okirenga Mamat Mamat Dan Dan Aditya Dan Aditya Iya kan Nama dia bener lucu Aduh Mati gue habis ini Diserang lagi Somasi Lagi masuk Gara-gara lu Tapi kan Biar jadi orang Yang Punya penyakit Seperti saya Lebih punya motivasi om Saya pengennya kayak gitu om Dan pede Pede harus pede Bener 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 Harus pede Apapun kekurangan kita Haruskan Haruskan Bener Karena hal ini Bukan kita cari Iya kan Kecuali kalau kita cari Penyakit itu kita cari Kalau penyakit kita cari Ya oke lah Kadang-kadang kan Ini di luar kontrol Luar kontrol Jadinya bisa dikontrol Cuma diri kita sendiri Diri kita sendiri Harus tetap bahagia Anyway di bio Instagram lu Ditulis jual atribut Sepak bola Kayak mendali Medali-medali gini nih Berarti ini tuh lu jual Dijual loh Dijual Karena Untuk hidup Untuk hidup Bukan karena lu gak bisa Lihat lagi kan medalinya Ketawa dong bro Ketawa bro Lu kalau gak ketawa Gua kena nih Lu kalau gak ketawa Gua kena nih Gua akan tau nih Yang bisa nyabetin gua Adalah cuman Kalau lu ketawa Kalau lu gak ketawa Gua jadi menghina Enggak kan Kalau saya somasi om Menghinanya om Iya tapi kan Kalau lu diem gitu kan Orang Tuh kan DC kan Kalau ngomong Nyakitin orang gitu Biar Biar rame om Luar jebak Biar itu Rame Itu yang saya tampil Jual kesedihan Jadi duta Mata Duta mata Duta mata Kemarin siapa yang matanya copot Siapa Matanya satu palsu Iya Satu palsu Bisa dikeluarin Jadi matanya tuh Jadi kalau dikeluarin Kelihatan dagingnya gitu Iya kebayang sih Iya Dia bangga banget loh Iya dia aja bisa bangga Maksudnya Gak bangga diri saya Iya beneran Iya beneran Dia bangga banget Bikin matanya ada yang nyala Di keno Kalau kena Dia mau bikin ini Yang paling baru ya Pakai baterai Iya kan Oh iya iya Biar bisa Kedap-kedip Iya Mata kayak Jangan nanti saya kena lagi Terus saya kena lagi Ini saya berhenti Berarti banyak barang yang lu jual gitu Iya 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 Apa kayaan Bola Jersey Jersey udah Jersi Terus piala Piala medali Piala medali Kayak medali gini ini lu jual Jual Oh Berapa banyak Yang udah dijual Ini medali banyak berarti di rumah Gila Yang udah kejual Satu dua Tiga Lima 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 Harganya sama Atau beda-beda Oh beda-beda Tergantung Historinya ya om ya Tergantung Storynya Kayak Kayak apa aja Gimana gue minta lu Nyontoh ini Saya juga bingung Saya sudah ketahuan Biar gak kena Susah Yaudah gini deh Gue Beli satu Nanti gue Pilih satu Gue bayar Tapi barangnya gue titip ke lu Oh iya Jadi Lu gak boleh jual gitu Oh iya Pokoknya Gue titip ke lu aja Terima kasih banyak ya om Gue titip ke lu Tapi Dengan satu catatan Itu kan Gue beli Gue kasih lu lagi Gue bayar kan Oke Abis itu Ada bayaran tambahan nih Iya Kerja Ada kerjaan Oh Kerja Iya Kerja apa Hormas Ya gak berapa Yaudah Gitu Oke lu jangan Saya mikir-mikir dulu om Mikir-mikir Sepi-sepi Kayak orang-orang Kan mikir Saya gak boleh mikir Udah bisa ngeliat Gak boleh mikir lagi om Mikir dulu om Yaudah Saya nyari Jika halal kok Iya Benar 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 Ini ada storynya Semua loh Ini Community show Itu storynya Satu pertandingan Dua penalti Tentangannya Gonjales Waktu Lawan Persib Gonjales di Bandung Oke gak jadi Pasti mahal banget Kan disimpen lagi Oh iya Benar Benar Karena ada simpen lagi Udah gak mungkin Bahkan itu kuat lagi sih Iya benar nih Kalau gak Nanti kita beli ini Kita foto aja Jadi kita punya NFT-nya EPP Walaupun NFT juga udah gak bagus Iya benar Wah ini keren banget Ini gimana Satu tanding Satu game Satu game om Satu game Dua kali penalti Alhamdulillah Ketepis Ketepis sama lu Wah gokil tahun 2010 2010 2010-2011 Turnamen itu Ini gua foto dulu Ini gua foto dulu nih Keren Keren Wih Kita Wah udah Cukup Saya balikin lagi Takut Itu kalau Piala apa itu Piala pemain terbaik om Pemain terbaik Pemain terbaik Jersi Jersi Jawabannya Lu kenapa gak ini sih Jualan bola Jualan bola Iya Lu beli bola Di toko olahraga Lu tandetanganin Dimintain om Saudara Dimintain om Lu jual Orang gua kasih Dia mau dimintain sama saudara Kemudian begitu Misalnya Tandetangan om Saudara kayak sama saudara Masih apa aja Kan begitu hidup sekarang om Iya tapi kan Bisa lu jual Gitu loh Kayaknya kurang berminat saya om Kurang berminat Karena pasti diminta Jadi gak saudara Gini Eh lu dimintain sama saudara Ntar saudara lu jual Pasti om Makanya gak usah Makanya gak usah Saya tahu Mendingan gak ada gitu ya Mendingan gak ada Mendingan minta tantangan Yaudah terima kasih gak apa-apa dah Menumbang gitu Oh iya Dari pada saat sakit hati Iya bener Bener-bener Dari pada saat sakit hati Bener emang Gue suka nih Ini contoh nih Kalau anda Ngalamin masalah Seberat apapun Masa Masa down Pasti ada Gak apa-apa ya bro ya Gak apa-apa Harus dilalui Harus dilalui Yang penting adalah Jangan Disana Berhenti disitu terus Iya Jangan stop Nyalahin diri sendiri Nyalahin kadang Nyalahin lingkungan Gak bisa apa-apa juga Menyalahin kanan kiri juga Gak bisa apa-apa Tapi harus berubah Bertumbuh Kayak begini nih Sekarang gue yang Dijebak sama dia Tapi harapan Intinya nanti Mau di stem cell Iya Harapnya sembuh dah Tanpa distansi Semoga sembuh sih om Bagaimana caranya saya mikir Pokoknya harus Pokoknya otak kita Harus tetep bawa Ini harus bisa sembuh Harus bisa sembuh Gak give up lah ya Karena kalau give up Ya udah selesai Kan Ada quotesnya tuh Stop tuh bukan karena capek Tapi stop karena udah selesai Finish Finish Jadi harus sampai ke finish line Suka nih gue nih Ngormas ya Siap Oke Siap Obrolan masyarakat Udah gue males ngobrol sama di Teng deng deng Dari tadi gue dulu aja ke jebak Masa aja dia ngomong Bebas Gue kalau ngomong kan pasti kena Ya kan saya gak ngeliat om Saya mikir aja om Iya bener Eh tapi lu kalau sembuh nih Total Mau jadi pemain bola Mau Balik lagi Serius Serius Karena hobi ya Suka ya Karena bakat alam om Oke kalau punya anak tiga kan Yang satu masih kecil kan Anaknya tiga Mau jadi pemain bola boleh Bang cewek Gak mungkin Bisa dong Dimana om Ada dong Di Indonesia Belum ada kompetisinya om Belum ada Iya walaupun Tidak ada duitnya Ya jangan makanya Iya bener Oke saya balik Jadi Istrinya pemain bola boleh 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 Karena jodoh Bukan saya nantiin Allah Iya Tapi harus yang Sukses Harus yang udah semuanya ada Bukan masalah profesi Iya bukan Bukan masalah profesi Semua ada Iya Kalau ada anak pejabat Anak menteri gini Pemain bola Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting Sukses Sudah sukses Sudah ada semua Iya Bener Bener Wah gila Yang paling kecil berapa sih umurnya Satu tahun Satu bulan Satu tahun Satu bulan Dan belum sih baru satu tahun Tahun ini sih Baru satu tahun Oke Ya Kita doain aja pokoknya Bener-bener cepat sembuh Amin Cepat sembuh Jadi nanti Balik lagi jadi Pemain Jangan deh Gak apa-apa om Ada target saya belum Belum tercapai om Yang pindah luar Enggak Udah Udah itu kayaknya udah susah Kalau udah tua main di luar susah Tapi siapa target itu ASEAN Games Saya belum pernah Oh ASEAN Games Oke jadi targetnya ASEAN Games Oke Kita doakan masuk ASEAN Games Abis ASEAN Games Udah ya Udah udah cukup Udah cukup Bener sih Bener-bener Bener-bener Udah semua om Saya rasanya dong Juara udah Juara di Timnas saya sih belum Ya Nanti kan Sembuh Amin Sembuh langsung Dia gak sembuh Dia begini aja berlagu Saya bingung Nanti kalau dia bisa liat Dia pasti Nih gue bisa liat Lu apa ya lu Iya lah Iya harus om Tuh kan Sakit saya dikatain Sembuh saya katain orang Dan dia Bener-bener Yang penting semangat 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 Tapi gue suka sama lu Karena gila Rasa semangat luar biasa Ini Ini susah loh Untuk orang bisa Sesemangat ini Dalam keadaan apapun Tapi ini justru yang harus dicontoh Ini harus dicontoh Karena perjuangan dia bola Itu luar biasa Tapi perjuangan dia Disini bisa seperti ini Dan Bisa ketawa ke tiwi Itu perjuangan yang luar biasa Gokil Beneran lu Gokil Keren lu bro Wah Keren-keren Gue salut Kita ketemu lagi lah Segera di Ormas ya Siap Wah Mantap Cariin orang lawannya dia Oke Siap Yang Yang kurang ajar Itu cariin Yang bisa main kata-kataan Iya bisa main kata-kataan Oke Bro Meka thank you Siap Ketemu lagi segera Siap Di Ormas Kita aman disini Siapa tau di Ormas kena Siap Oke let's close this 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 And close the door